Ratusan personel Polres Palopo sukses amankan jalannya pendaftaran tiga bakal pasangan calon, wali kota dan wakil wali kota Palopo di Komisi Pemilihan Umum Palopo pada hari terakhir jadwal pendaftaran, Kamis 29 Agustus 2024. Ketiga paslon tersebut yakni pasangan Dr. Haji Farid Qasim Yudas Amir dan Dr. Haji Nurhaini, Putri Hamda Daka dan Hadir Basir, dan Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud. Mulai 27 Agustus hari pertama pendaftaran hingga selesai Kamis kemarin terpantau suasara di kota Palopo aman dan kondusif. Padahal jika melihat mobilisasi masa yang diperkirakan turun ke jalan kurang lebih 25.000 orang dari tiga balon, itu sangat rawan terjadi gesekan. Semua itu tentu tidak lepas dari kerja keras pihak keamanan dari jajaran Polres Palopo, TNI, Dinas Perhubungan, dan pihak lainnya. Untuk memastikan kondisi kota idaman ini aman dan terkendali, Kapolres Palopo AKBP Syafi'i Nafsikin terpantau ikut turun ke jalan dan mengatur arus lalu lintas. Berjalan aman dan damai tentu tidak salah jika pihak keamanan diacungkan jempol atas kerja kerasnya. Kapolres Palopo yang ditemui sangat mengapresiasi setiap personil yang ikut terlibat dan mengawal proses pendaftaran para calon wali kota sejak dari awal hingga akhir pendaftaran. Hal ini diungkapkan oleh Kabak Ops Polres Palopo AKP Rafli mewakili Kapolres Palopo turut menyampaikan ucapan terima kasih, serta apresiasi juga diberikan kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi dan mengantar jagoan masing-masing untuk mendaftar ke kantor KPU. Pihak Polres berharap suasana tersebut terus dapat dijaga hingga berakhirnya masa pemilihan mendatang. Perlu kami sampaikan bahwa personil yang kami hibatkan dalam pengemanan tahap pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota sebanyak 150 personil. Dan kami bagi beberapa titik setiap posko hidup, para calon kami tempatkan personil sekitar 15 orang baik dari posko Puterdaka, posko FKJ dan posko Trijang. Kemudian kami tempatkan beberapa personil di depan toko sinar setuju untuk mengurai kemacetan yang akan memasuki kantor KPU untuk pendaftaran. Terus kemudian kami tempatkan personil beberapa personil di kantor KPU, terus kemudian di depan Islamic Center, terus kemudian di jalan Memek untuk mengurai kemacetan lau lintas. Kemudian kami dibantu oleh beberapa personil dari, kalau saya tidak salah, dari Kodim serak sebanyak 65. Terus kemudian di su, ada beberapa personil tadi saya lihat, mungkin ada sekitar 10. Putri Carlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terus kemudian dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.